Intro TNI Angkatan Laut menambah total 9 kapal perang jenis Lenship Tank untuk memodernisasi kapal jenis sama yang berusia tua Kepala Staff Angkatan Laut, KSAL Laksamana TNI Yudho Margono mengatakan pihaknya akan kembali menghitung kebutuhan kapal demi pemenuhan target kekuatan pokok minimum alias MEF di masa depan Salah satu jenis kapal LST yang akan menambah kekuatan TNI Angkatan Laut adalah KRI Teluk Calang 524 berdasarkan catatan sejumlah kapal lain yang telah lebih dulu menjadi milik TNI Angkatan Laut adalah KRI Teluk Yuteva 522 dan KRI Teluk Palu 523 ada juga KRI Teluk Weda 526, KRI Teluk Wendama 527 dan beberapa KRI lainnya KRI Teluk Calang merupakan kapal angkut tank yang dipesan TNI Angkatan Laut di galangan PT Daya Radar Utama Lampung kapal ini nantinya akan memperkuat jajaran komando lintas laut militer KRI Teluk Calang memiliki panjang 120 meter, lebar 18 meter, dan draft 3 meter dengan bobot 4.508 ton kapal tersebut memiliki kecepatan maksimum 16 knot, kecepatan jelajah 14,8 knot, dan kecepatan ekonomis 13,6 knot kapal ini memiliki kemampuan jelajah mencapai 7.200 nautical miles serta dilengkapi persenjataan 2x mer 40 mm dan 2x mer 12,7 mm KRI Teluk Calang dapat mengangkut 10 unit tank leopart 1 unit panzer, 2 AVBL, 1 unit transporter, dan 2 unit helikopter kapal ini bisa menampung 361 prajurit, 120 personel anak buah kapal, dan 6 kru heli Direktur utama PT Daerah Darutama, John Wijanarko, mengatakan kapal itu telah melalui serangkaian uji coba dalam pembangunannya seperti uji fungsi embarkasi dan debarkasi tank leopart hingga pendaratan helikopter Rubin mengklaim, on board akustik countermeaser membuat Surugitwi mampu meniru episode taktis yang cukup rumit Semua kemampuan ini dapat digunakan untuk pengujian dan evaluasi sistem peperangan antikapal selam baru Mulai dari sensor hingga senjata Dalam simulasi, Surugitwi mampu melakukan pengintaian di bawah lapisan es yang padat di kutub utara dan berburuan ranjau di area berbaya Jauh lebih cepat dan aman untuk mendapatkan informasi melalui UUV daripada dengan mensufrei suatu area dengan sistem on board kapal selam berhawak Secara teknis, Surugitwi ditenagai baterai lithium ion yang mampu membawanya berlayar hingga 800 mil Surugitwi masuk kategori LUUV Karena Surugitwi punya panjang 17 meter dan mampu menyelam sampai kedalaman 600 meter Tentu yang menjadi pertanyaan, jenis kapal selam apakah yang nantinya akan menjadi markas Surugitwi? Rubin rupanya telah memberikan jawabannya Berupa kapal selam nuklir stealth generasi masa depan atau yang disebut Acturus Dari informasi yang beredar, Acturus dikatakan punya bobot 20% lebih ringan ketimbang kapal selam nuklir saat ini Acturus punya panjang 134 meter, lebar 15,7 meter dan diawaki 100 personel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!